Inggris akhirnya memutuskan semua penyedia layanan seluler akan dilarang menggunakan peralatan baru Huawei mulai akhir tahun 2020. Dan semua teknologi 5G Huawei yang sudah ada harus dihapus pada tahun 2027. Keputusan ini mengikuti langkah Amerika Serikat bulan Mei yang menjatuhkan sanksi terhadap Huawei dan mencegah perusahaan Amerika memasok chip semikonduktor yang penting ke Huawei. Hubungan Inggris dan Tiongkok sudah tegang berkaitan tindakan keras Beijing terhadap Hong Kong dan tanggapan Tiongkok terhadap pandemi virus corona. Tapi itu bukan motivasi dibalik larangan Huawei menurut analis keamanan siber James Sullivan. Apa yang Huawei menjadikan bahwa bisa dan tidak bisa melakukan malisiusnya, itu benar-benar berkaitan masalah fundamental dengan penyediaan. Dan pada akhirnya, Amerika menutupi bahwa tidak bisa berkaitan dengan Huawei karena itu adalah penyediaan yang tidak berkaitan. Amerika Serikat mengatakan Huawei memiliki resiko keamanan nasional akibat hubungan dekatnya dengan pemerintah Tiongkok dan kekhawatiran peralatan Huawei dapat digunakan untuk mata-mata. Huawei menolak tuduhan itu dan mengatakan Amerika sedang berupaya menghancurkan saingan komersialnya. Inggris bergabung dengan Amerika, Australia, Selandia Baru, dan Jepang dalam melarang peralatan Huawei. Menurut Huawei, langkah itu akan menempatkan Inggris di jalur lambat digital. Beijing mengisyaratkan akan ada konsekuensi ekonomi yang lebih luas. Kemarahan Beijing adalah peringatan bahaya menurut analis masalah Tiongkok, Steve Seng. A company, whether it is state-owned or privately owned, that enjoys this level of support from the Chinese government which is prepared to use everything at the disposal of the Chinese state to support that company, makes that company extremely unusual. Pelarangan Inggris terhadap peralatan Huawei untuk jaringan seluler 5G mereka menandai kemenangan bagi kebijakan Amerika dalam memberikan sanksi terhadap Huawei. Washington juga berharap sekutu barat lainnya akan segera mengikuti langkah ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.